Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara merilis beberapa nama calon kepala daerah yang didukung pada Pilkada tahun 2024. Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara menjadi daerah yang diprioritaskan untuk dimenangkan. Satria menyampaikan calon yang didukung juga merupakan hasil dari usulan para pengurus Rampai Nusantara. Di daerah yang menyampaikan secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional II beberapa waktu yang lalu. Pada pemilihan gubernur Sumatera Utara, Rampai Nusantara mendukung Bobi Nasution sebagai calon gubernur dan Surya sebagai wakilnya. Setelah itu, pada Pilgub Jawa Tengah mendukung Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Maimun, dan untuk Pilgub Jakarta ada nama Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono. Kemudian untuk Pilgub Jawa Barat Rampai Nusantara mendukung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dan untuk Bangka Belitung Rampai Nusantara mendukung Erzaldi Rosman yang berpasangan dengan Yuri Kemal sebagai wakilnya. Provinsi Jawa Timur Rampai Nusantara mendukung pasangan Kofifa Emil, dan Pilgub Sumatera Selatan mendukung Mawar Di Yahya yang berpasangan Denen Aniata Nuri Ngahati. Pilgub Kalimantan Selatan mendukung Muhyiddin dan Hasnuri Adi Sulaiman. Lanjut untuk Pilgub Sulawesi Utara mendukung Wanti Warane dengan Franky Mamahit. Untuk Pilgub Sulawesi Selatan mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati, pasangan Melki Lakalena dan Jono Asadoma untuk Nusa Tenggara Timur. Rampai Nusantara juga mendukung pasangan Zulkif Limansyah Suhaili untuk Pilgub Nusa Tenggara Barat, dan untuk Papua mendukung pasangan Matius Derek Fakiri Aryoko Rumaropen.